Sekarang kita belajar bagaimana cara belajar obat dengan mudah Mengapa ini jadi perhatian kita? Karena faktanya, jenis obat itu sangat banyak Coba, analgetik ada berapa macam Antibiotik ada berapa kelas, ada berapa macam Belum lagi kalau kita bicara merek, mereknya luar biasa Amoxicillin saja mungkin bisa puluhan merek Kita belum bicara merek tadi Jenisnya saja sudah banyak Yang kedua, dosis obat itu berbeda-beda menurut indikasi Cefixim misalnya, sangat berbeda dosis untuk ISK Saluran kemi dengan infeksi tipoid misalnya Berbeda, sama-sama cefiximnya Begitu ya, lalu cara pemberian obat juga berbeda-beda Parastamol ya, misalnya ada yang oral, ada yang supo, ada yang tetes, drip infus Yang infus ada yang 500 mg, ada yang 1000 mg Itu sama pemberiannya, sama drip Tapi yang supo juga berbeda-beda lagi, ada yang 80, 120, 160 mg Jadi lain merek bisa berbeda mg-nya Ini bervariasi sekali ya Pemberian obat berbeda-beda Tadi kalau misalnya imunisasi juga begitu Ada yang intramuskuler, ada yang intrakutan, ada yang subkutan Suntikan yang lain juga begitu Ada yang bisa IM, ada yang bisa IV, ada yang bisa IM dan IV Nah ini harus kita perhatikan semuanya Belum lagi aspek lainnya Interaksi obat, efek samping obat, dan sebagainya Jadi ini fakta yang perlu kita perhatikan Maka kita perlu bersemangat belajar Jangan kendor, ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW Itu pernah bersabda begini Dijitakan oleh sahabat Jabi RA Dari Rasulullah SAW Beliau bersabda Setiap penyakit ada obatnya Dan bila telah ditemukan dengan tepat obat suatu penyakit Ini saya akan sembuh dengan izin Allah Azzawajal Jadi Dua faktor kesembuhan Yaitu satu ketepatan obat Yang kedua adalah izin Allah Izin Allah kita minta dengan doa Berusaha sebaik-baiknya Lalu ketepatan obat Kita berterima kasih pada para peneliti Dan kita harus belajar Supaya kita juga memberikan resep nantinya dengan tepat Tepat obat, tepat diagnosis, tepat dosis Tepat cara pemberian Semuanya harus terpenuhi Maka kita mari bersemangat Jadi bagaimana cara belajar tentang obat yang sangat luas itu? Don't worry be happy Jangan khawatir Saya menawarkan satu proses yang insya Allah mudah bisa Anda laksanakan Yang pertama adalah Setiap Anda belajar kasus Silahkan belajar pedoman terapinya Jadi jangan hanya melihat Meniru Oh dokternya memberikan amoksilin Oh maksudnya Mengapa kok amoks? Benarkah terapinya menurut pedoman terapinya amoksilin? Nah Anda lihat Mengapa kok diberi salep mata? Kok bukan tetes mata? Anda belajari Pelajari pedoman terapinya Jangan suka alasannya Mengapa dokter memberikan salep Bukan tetes misalnya Anda diskusi bisa Di rekam medis Yang kedua Anda tulis instruksi pengobatan dengan jelas Saya katakan ini instruksi Bukan hanya nulis resep Tapi instruksi Artinya begini Supaya Anda belajar dengan baik Tulis dong Misalnya Terapi amoksilin 30 mg per kg berat badan Per hari Dibagi 3 dosis Sama dengan 3 x 180 mg Sama dengan 3 db cth 1,5 Jadi resepnya 3 x 1,5 itu Ketahuan dari mana asal-muasalnya Nah itu di rekam medis Anda tulis Rekam medis Dami Anda Anda tulis dengan jelas Instruksinya itu Jangan hanya langsung resep Resep lain lagi Resep nomor 4 nanti Nomor 3 sebelum resep Belajar Macam-macam obat Dari Nama Generiknya Nama mereknya Lalu sediaannya Berapa miligram Dan seterusnya Dosisnya Efek sampingnya Cara pemberiannya Dan sebagainya Itu ada program yang namanya Odot ya One day one drug Anda belajar satu saja Obat satu hari Sudah bagus Misalnya tadi Hari ini Menuliskan menulis resep yang baik Ya maka Anda punya Harus punya buku resep Dami Paling praktis Paling praktis Kalau Anda punya satu buku Satatan Bagian depan Itu untuk menulis Rekam medis Dami Bagian belakang Kalau belakang Dari bagian sebaliknya Merupakan Buku kumpulan resep Sehingga Anda kemana-mana Membawa Buku satu ini Sudah ada Buku catatan kasus Dan sebaliknya adalah Buku catatan resep Latihan menulis resep Nah di dalam kasus Tadi sudah ada instruksinya Ada rumusnya Cara menghitungnya Di bagian resep Ada contoh resep Jadinya Dan sewaktu-waktu ini Akan kami periksa Ya kami pelajari Kami Lihat coba Lihat mana resepmu Resepmu mana Statusmu mana Jadi begitu ya Jadi ini ada Waktu-waktu tertentu Kami melakukan sidak Ya ini Bagaimana cara Anda belajar Ya contoh kasus sekarang Contoh kasus Kasusnya adalah Kejang demam Ya Maka Anda belajar tentang Bagaimana cara Menghentikan kejang Nah itu Anda kembali Belajar tentang Algoritme Tata laksana kejang anak Di situ ada obatnya Nah pertama Ada prehospital Pakai apa UGD bisa pakai apa Kalau tidak membaik Dengan diasepam Supo Ditingkatkan Dengan diasepam injeksi Kalau injeksi Tidak membaik Ya boleh sampai Dua kali ya Diteruskan dengan Penitoin Penitoin tidak membaik Diteruskan dengan Penobarbital Dan seterusnya Sampai dengan Dia harus masuk ICU Misalnya Karena Karena adanya Satu sepiletikus Tapi bisa juga Dia berhenti Hanya sampai dengan Supositeria Sudah selesai Nah jadi ada Tata laksana Kejang Anda belajar tentang Obat-obatnya Masa-masa obat tadi Mulai dari Diasepam Supo Diasepam Injeksi Ada Penitoin Dan ada Penobarbital Obat berikutnya Sudah ranahnya Doktor spesialis Ya untuk Di ICU Tapi sampai dengan Penitoin Dan penobarbital Anda harus tahu Kalau pada Bayi Bayi yang kejang Neonatal Cesar Nanti Lain lagi Mulainya Tidak dengan Diasepam Tapi mulainya Mulainya Dengan Penobarbital Penopeni Atau Penipeno Mana yang Anda pakai Sesuai dengan Tata laksana Dengan algoritma Tata laksana Kejang pada Bayi Jadi Kejang pada Bayi Lain lagi Lalu Terapi Lebih lanjut Ya Bagaimana Terapi Lebih lanjutnya Apakah Di Rout in up Bangsal Biasa Atau di ICU ICU Sudah bukan Wilayah Anda Tapi di Rout in up Anda masih Harus belajar Rout in up Biasa Bangsal Lalu bagaimana Dengan Kausa demamnya Bagaimana Cara mencarinya Menentukan Kausanya Lalu Apa Obatnya Obatnya Apa saja Obat Simptomatiknya Apa Pakai Parastamol Atau Pakai Ibuprofen Atau Kombinasi Ibuprofen Dengan Parastamol Ya Masing-masing Anda Belajari Satu Per Satu Lalu Terapi Pencegahan Untuk Kejang Teman Ada istilah Terapi Pencegahan Intermiten Atau Rumatan Yang Diterapkan Kalau Intermiten Obatnya Apa Kalau Rumatan Obatnya Apa Berapa Dosisnya Contoh Merknya Apa Sediaannya Apa Satu Botol Isinya Berapa Mililiter Ini Penting Misalnya Contoh Terhana Anda Akan Memberikan Asam Falproat Sebagai Terapi Rumatan Obat Antiepilepsi 2 Kali 1 Sendok 2 CTH1 2 CTH1 Berarti Satu Hari Berapa 2 Kali 5 Mili Sama Dengan 10 Mililiter 10 Mililiter Kalau Dia Obat Rutin Selama Sebulan Berarti Butuhnya 30 Kali 10 Mililiter Sama Dengan 300 Mililiter Berarti Anda Harus Tahu Satu Botol Isinya Berapa Sehingga Saya Harus Mersepkan Berapa Ternyata Satu Botol Sama Dengan 120 Mililiter Berarti Saya Harus Mersepkan Tiga Botol Tiga Botol Sama Dengan 360 Mililiter Bisa Untuk Satu Bulan Lebih Beberapa Hari 60 Mililiter Lebih 6 Hari 5-6 Hari Sisanya Jadi Itu Cara Menentukan Botol Saya Memerasi Benar Jangan Sampai Dosisnya Benar Tapi Jumlahnya Kurang Nanti Kasian Pasiannya Dia Harusnya Kontrol Sebulan Kemudian Eh Ternyata Baru Satu Minggu Sudah Habis Baru Dua Minggu Sudah Habis Kan Tidak Cocok Itu Perlunya Anda Belajar Sediaannya Apa Berapa Volumenya Atau Berapa Miligramnya Yang Tersedia Di dalam Satu Botol Atau Dalam Satu Masan Misalnya Jadi Itu Perlunya Anda Belajar Obat Dengan Begitu Insyaallah One Day One Drug Satu Obat Satu Hari Anda Belajar Sepuluh Minggu Di bagian Ana Satu Minggu Itu Ada Enam Hari Anggaplah Yang Satu Hari Untuk Istirahat Ada Enam Hari Dalam Seminggu Dan Anda Belajar Sepuluh Minggu Dalam Satu Stase Anggaplah Minggu Terakhir Sudah Tidak Menambah Laki Cukup Sembilan Minggu Sembilan Kali Enam Sama Dengan Lima Puluh Empat Jadi Anda Lulus Bagian Anak Sudah Menguasai Lima Puluh Empat Lima Puluh Empat Obat Yakin Bisa Saya Pikir Saya Rasa Saya Bisa Insyaallah Begitu Anda Harus Yakin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Tidak